Intro Gue Bimario for my trip, my adventure Sinar mentari mulai menerobos selah-selah dedaunan Gelap mulai sirna, berganti semburat matahari pagi Perjalanan saya dan Vincent masih belum berakhir Selalu bersyukur ketika saya bisa menghirup udara pagi ini Nikmat Tuhan yang sangat luar biasa Selamat pagi semuanya Baju gue udah kering Udah udah kering sih bajunya Jadi semalam kita bermain disini How lucky we are Gua ini terasa unik sekali We found it Vincent bangun Ternyata kita tidur di gua Tempat yang kita jatuh Vincent bangunin kamera Lihat deh I found this Ketemu nih Oh apa apa Ayo sini What the Den Ini gua tampak tangan yang kita cari Den Jadi ternyata semalam kita tidur nih Gua yang kita tidur Ini yang kita cari Jejak kehidupan manusia purba Berupa lukisan tangan di dinding gua ini Berusia sekitar 10 ribu tahun sebelum masehi Yang menjadi salah satu keunikan Alam di Kutai Timur, Kalimantan Timur Ini disini ada satu tampak tangan Disini ada dua Di atas itu kayak ada gambar Babi itu ya Iya Keliatan gak? Oke Iya Berarti rimpunya tangan yang lalu Bayangkan Udah ada orang disini ya Iya dan orang-orang purba kala itu kan Emang hidupnya nomaden Jadi mereka biasanya berpindah dari satu gua ke gua lain Dan memang di daerah sang pulirang ini Banyak banget Hal-hal seperti ini Jadi tapak tangan peninggalan Berarti gawannya lumayan banyak di daerah sini Iya Dan ini mereka pakai buat apa? Buat gambar-gambar doang atau buat berikan apa? This is the way they Kayak kalau kita sekarang kan tulis ya Cuma kan mereka jaman dulu belum ngerti tulis ya Jadi mereka make something untuk bisa informasikan ke yang lain Kalau mau ambil foto, mau ambil baju Di bagian lain bisa ditemukan gua sungai dengan lorong panjang Dengan bentuknya ornama-ornama untuk seperti gordam Dan beberapa stalaktit dan stalagmit Gua Kars Raksasa ini juga merupakan sumber air dari lima sungai utama Yang mengalir ke daerah wilayah sekitarnya Sungai-sungai itu menjadi sumber kehidupan utama Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan itu Wow Gila guys Lihat strukturnya ini Ini benar-benar indah Dan ini juga guys Coba lihat Ini bukan batu biasa Ini kark stone Ini batu kark Dan batu Kars ini Itu meresap air Apalagi kalau udah humid-humid kayak gitu udah panas Apalagi di hutan Ini batunya ini gak kering Ini basah kalau kita pegang Tuh lihat nih Tuh Ini lumut semua ini Karena kenapa batunya itu umap Goa Sangkulirang memiliki luas lebih dari 1 juta hektare Gugusan pegunungan Kars yang eksotik Sangkulirang Ternyata menyimpan warisan peradaban Lukisan sepanjang dinding goa menjadi buktinya Tampak tangan ini sepertinya masih ada di sisi goa sebelah sana Coba kita eksplor lebih dalam lagi guys Lihat dari atas ke bawah Lama-lama dia akan nyatu amin Jadi dia jadi kayak satu Kesatuan gitu Evolusi Saya Lukisan di dalam goa tampak lebih jelas dibandingkan dengan di luar goa Hal ini dikarenakan kondisi kelembapan goa Dan pasokan cahayanya Semakin sering terkena udara dari luar Dan cahaya Resiko pudar pun akan semakin besar Ketika naik ke atas ini Kita langsung disambut dengan lorong panjang seperti ini Manusia yang tinggal di goa ini adalah suku Dayak Basap Karena peradaban semakin berkembang Sehingga mereka pun meninggalkan goa ini Goa yang sangat indah dan mempesona ini Harus terus dijaga dan lestarikan Jejak tangan tertua di dunia yang salah satunya berada di Kutai Timur, Kalimantan Timur Menambah rasa bangga kami terhadap Indonesia pastinya Wuhu! Inilah keseruan para kru dibalik layar M tema Survival kali ini Stay tuned on my trip, my adventure You are B Mario for my trip, my adventure Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!